Baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Di kesempatan kali ini saya akan melakukan kegiatan Servis Periodic per HM 1000 Jadi saya menggunakan unit CLG 85H Yang dihugung HM saya sudah mencapai 3000 Dan kali ini saya akan melakukan Servis Periodic per HM 1000 Sebelumnya saya sudah melakukan servis Berkala 250 HM Yang 500 Yang 750 Dan kali ini saya akan melakukan servis Pada HM 1000 Maka dari itu Jika kalian ingin tahu item-item Mana saja yang perlu diganti Dan bagaimana cara untuk Melakukan servis tersebut Tetap ikuti saya Baik Baik Ini adalah salah satu item Servisnya Ada Oil Filter Ya Dan ini Kodenya Karena memang saya menggunakan engine Kamins Ya Maka saya harus menyesuaikan Filter oilnya juga Sesuai dengan Spek engine-nya Ini ada Water separator Ya Satu unit Satu buah Dan ini juga Full filter Separator filter Item keempat Filter Transmisi Oke guys Ini adalah aktivitas Servis periodik Per 1000 HM Oke Oke guys Dunia kita itu Sangat keras sekali Jadi tetap semangat Oke guys Ini adalah Item pertama Yang saya Mau buka Ya remove This item Ya Ini Water separator filter Yang perlu dibuka Oke guys Kita open Dari sini Biar solarnya keluar dulu Setelah itu Kita buka ini Oke guys Baik Nah Saya buang dulu ya Solarnya Isi solarnya Sebelum dicopot Filternya Kita copot Ini cupnya dulu Dari bawah Setelah dicompot Baru bisa lepas ini Agar nanti Tidak susah melepas Ininya Ketika dilepas Nah Ini kita buka dulu Bentuknya Seperti ini Ya Water separator filter Yang Bekas Baik Kita ganti Yang baru ya Ini yang barunya Ini dipastikan Bersih Ya Diklinik dulu Karena menghindari Dari partikel Partikel debu Yang terdapat Pada cup tersebut Kemudian nanti Dipasang disini Oke Kita sudah Terpasang Filter solar Yang barunya Water separator Filternya Kita next Yang kedua Full filter Yang ini Saya buka aja Ini full Ini full Separator ya Filter solar Nah yang ini Nah yang ini Yang baru Full filter ya Yang baru Full filter separator Kita pasang aja Disini Saya pasang yang baru Sudah selesai ya Gak Kita next Ke item Yang selanjutnya Ini adalah item Yang ketiga Oil filter Filter oli ya Oli engine Ini nanti Dilepas Ganti yang baru Yang ini Kita lepas Au Au Nah ini ya Bentuk Wujud Aslinya Oil filter Yang bekas Berikut Olinya Sudah hitam Sekali nih Sudah selayaknya Diganti Baik Ini adalah Oil filter Engine Ya Sebelum Ini yang baru Sebelum Nanti Dipasang Dipastikan Ini harus Terisi Oli Terlebih dahulu Agar nanti Setelah Diranding Bisa langsung Continue Sirkulasi Olinya Oke Kita langsung Pasang Saja Baik Ini Oil filter Sudah terpasang Ya Jadi Tahap ketiga Sudah selesai Next Kita ke item Selanjutnya Oke Don Transmisi Filter Sudah dipasang Kemudian Kemudian Menuju Ke tahap Keempat Yaitu Penggantian Oli Transmisi Kita buka Saja Dari drain Keluarkan Oli bekas Karena mungkin Dalamnya Sangat Penuh Kotoran Atau Bisa jadi Sedikit Partikel Partikel Gram Di dalamnya Baik Biasanya Saya menggunakan Oil Sel Rimula Ya Yang 15W Per 40 Ini Untuk Transmisi Saya Gunakan Sesuai Dengan Kebutuhan Oil Engine Sesuai Standar Dari Delernya Masing Masing Saya Menggunakan 15W Per 40 Oke Guys Kita buka Engine Oil Yang tadi Transmisi Sudah Saya Rilis Tinggal Engine Sekaligus Ya Kita Cek Oli Transmisi Setelah Pengisian Ya Guys Nah Jadi Pengisian Harus Tetap Dipantau Minimal Diantara Di bawah Maksimal Oke Di atas Tapi Jangan terlalu Lewat Juga Tidak Apa Yang penting Ada Tidak terlalu Lebih Melewati Maksimal Saya Rasa Ini Cukup Nanti Kita Cek Ulang Setelah Engine Di Start Oke Setelah Pengecek Pengisian Engine Setelah Pengisian Oli Engine Kita Harus Menyesuaikan Levelnya Stick Levelnya Oke Tahap Selanjutnya Itu Yang Keenam Penggantian Coil Garden Sekarang Saya Keluarkan Dulu Untuk Garden Saya Biasa Menggunakan S2A 80W Per 90 Jadi Porsi Kebutuhannya Menyesuaikan Standar Dealer Ya guys Jadi Kalau Saya 8 Sampai 10 Liter Per Masing-masing Garden Depan Baikpun Belakang Pengisian Garden Sudah Saya Isi Tadi Ya Sekarang Saya Tutup Kembali Dok 2 2 2 3 selamat menikmati selamat menikmati